Pedang kiri pedang kanan jilid tiga. Kini di tanah pekuburan yang luas dan sunyi ini hanya terdapat mereka berdua saja, meski si Yogi tidak takut diperlakukan kasar oleh pemuda baju hitam itu, tanpa terasa timbul juga rasa cemasnya. Dilihatnya pemuda baju hitam itu pun membawa beberapa ikat gincoa, kertas sembahyang, tampaknya memang benar hendak berziarah. Malahan kertas sembahyang itu lantas ditaruhnya pada sisa abu yang baru dibakar si Yogi itu, maka sejenak kemudian kertas itu pun terjelat bara dan mulai berkobar. Orang membakar kertas sembahyang di makam ayahnya, meski si Yogi menduga orang tidak bermaksud baik, hanya ingin mendekati dia dan mengajak ngobrol saja, tapi apapun juga dia tak dapat menolak. Pikirnya, seingatku ayah tidak mempunyai kenalan pemuda begini, tanpa sebab dia membakar kertas sembahyang ke makam ayah, dia pasti mempunyai sesuatu maksud tujuan, tapi pemuda baju hitam itu tidak cuma membakar kertas sembahyang saja, bahkan ia lantas berlutut di depan makam Beng Si Hian dan menyambah tiga kali dengan khidmat. Perbuatan ini membuat si Yogi melenggong, apalagi dilihatnya Kero memberi hormat pemuda itu sedemikan khidmatnya, sedemikian tulusnya, mau tak mau si Yogi merasa terharu, cepat ia berdiri dan balas memberi hormat dan sambil berkata, Terima kasih atas kedatangan Anda berziarah ke makam mendiang ayahku. Mohon tanya siapakah nama Anda yang mulia agar si Yogi, anak perempuan kecil, tahu Kero bagaimana harus menyebut Anda, pemuda baju hitam itu berbangkit, ia pun memberi hormat. Lalu berkata, nona si Yogi, engka sudah pangling padaku kembali si Yogi melenggong, dalam benaknya terlintas lagi perasaan seperti sudah kenal orang, akan tetapi betapapun juga dia memang tidak ingat lagi bahwa pemuda ini tak lain tak bukan ialah soat pengsei, si kacung yang pernah dilihatnya lima tahun yang lalu. Hal ini pun dapat dimaklumi selama lima tahun ini mereka sudah sama-sama tumbuh besar, lebih dua soat pengsei, perawakannya sekaran tinggi besar, kekar gagah, sama sekali berbeda daripada bentuk kacung di masa lalu, pantaslah kalau si Yogi pangling padanya. Sebaliknya soat pengsei sebenarnya juga pangling pada beng si Yogi. Banyak perubahan pada diri si nona, sekalipun si Yogi berjalan lalu di depannya juga tak dikenalnya lagi. Sebabnya pengsei mengetahui nona ini ialah beng si Yogi adalah ketika nona itu keluar kota, pengsei mendengar percakapan dua penduduk pak hia yang menyatakan keheranannya mengapa cucu tunggal bengloyacu pagi-pagi keluar kota sendirian. Kebetulan saat itu soat pengsei juga akan keluar kota, mendengar keterangan itu, hatinya tergerak, segera iatanya lebih jelas nona mana yang dimaksudkan sebagai beng si Yogi, cucu bengloyacu yang termasur itu. Maksud tujuan soat pengsei keluar kota adalah untuk menunaikan cita-cita Tio Taipeng. Rupanya Tio Taipeng merasa menyesal lima tahun yang lalu telah membunuh beng si Hian, maka sekarang setelah soat pengsei tamat belajar dan hendak berpisah, ia lantas memberi pesan agar. Setiba di pak hia hendaklah soat pengsei berziarah ke makam beng si Hian dan bersembah yang baginya. Baru semalam soat pengsei sampai di pak hia, ia sudah mencari tahu di mana makam beng si Hian, maka pagi-pagi hari ini tidak akan menuju ke sana. Siapa tahu beng si Hian terlebih pagi daripada diadan keluar kota lebih dulu. Dari keterangan yang diperoleh, pengsei hanya tahu kuburan beng si Hian terletak di luar pintu gerbang Kongan Mui, tempatnya yang tepat belum diketahui, ia pikir akan mencarinya nanti jika sudah tiba di tempat tujuan. Maka ketika diketahui beng si Hian berjalan di depan, ia lantas menyusulnya dengan maksud hendak tanya letak makam ayah si Nona. Ketika dia berhasil menyusul si Hian, dilihatnya si Nona sedemikian cantiknya, seketika ia menjadi kikuk dan tak dapat omong sehingga menimbulkan prasangka si Hian. Kemudian ia coba menyapa, tapi timbul pula rasa khawatirnya bila mana si Nona mengetahui dia adalah murid pembunuh ayahnya, maka dia tidak berani bicara terus terang akan maksud kedatangannya, dia hanya bertanya satu kaliamat yang sama sekali tiada artinya. Sekarang si Nona menanyakan namanya, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia menjawab terus terang, Nona si Yogi, aku-aku soat pengsei, soat pengsei, nama ini mana bisa dilupakan si Yogi? Begitu mendengar nama ini, segera teringat olehnya anak muda yang pernah mendekapnya lima tahun yang lalu. Seketika muka si Yogi bersembuh merah dan berseru, ahaha, kiranya engkau ini soat to aku. Soat pengsei tidak menduga si Nona tidak marah padanya, sebaliknya malah memanggilnya soat to aku, ia menjadi girang, katanya pula dengan tersenyum, Nona si Yogi, kiranya engkau masih ingat pada namaku, beng si Yogi tidak memperhatikan rasa likat atau jengah meski memanggil pemuda itu sebagai to aku, Matelumlah, tutur kata dan tindak tanduk soat pengsei yang baik di masa dahulu itu telah berkesan mendalam-dalam lubuk hatinya untuk menghormatinya sebagai to aku. Dipandangnya lengan kanan soat pengsei yang utuh tanpa cacat itu, si Yogi bertanya dengan tertawa, Kemudian kira bagaimana engkau meloloskan diri dari cengkeraman Okjin, orang jahat, itu terkesiap juga soat pengsei oleh pertanyaan ini, Tapi ia berlagak seperti bergurau dan menjawab, aku tidak meloloskan diri, kuangkat dia sebagai guru si Yogi tidak percaya sedikitpun, Ia menggeleng dan berkata, apabila kau angkat guru kepada Okjin itu, mustahil lengan kananmu masih dapat dipertahankan, Dari sebutan Okjin yang berulang dua terlontar dari mulut si Nona, pengsei tau dendam si Yogi terhadap gurunya sangat mendalam, Maka dirinya sekali dua tidak boleh mengakui benar-benar telah menjadi muridnya. Dengan tertawa ia lantas berkata, di tengah jalan aku pura-pura ingin buang air, dia melepaskan aku waktu kemasuk hutan untuk buang air, Kesempatan itulah kugunakan untuk kabur, keterangan yang sederhana ini ternyata dipercaya penuh oleh Beng Si Yogi, Katanya dengan tertawa, memang sudah kuduga, engkau pasti dapat meloloskan diri dari cengkeraman Okjin itu. Gurunya sendiri berulang dua disebut orang sebagai Okjin, sudah tentu hati soat pengsei merasa tidak enak. Tiba-tiba terdengar si Yogi berkata pula dengan menghela nafas, entah tinggal di mana sekarang Okjin itu pengsei sengaja balas bertanya, Kau ingin mencari di at tampak si Yogi mengertak gigi penuh rasa dendam, jawabnya, mengapa tidak? Sudah tiga tahun kakek membawaku berkelana di Kangou, namun sedikit pun tidak mendapat kabar beritanya, Barangkali Okjin itu sudah mampus, kalimat terakhir itu sangat menusup perasaan soat pengsei, Ia tersenyum getir dan bertanya, lalu mau apabila kalian dapat menemukan dia si Yogi memandang soat pengsei sekejap, Ia meragukan apa maksud pertanyaan anak muda itu. Tentunya hendak menuntut balas bagi ayahmu, sambung soat pengsei setelah berdehem pelahan. Ya, sudah tentu, sakit hati kematian ayah sedalam lautan, kakek telah mengajarkan segenap ilmu pedangnya dan membawaku mencari Okjin itu, Tujuannya adalah agar aku dapat menuntut balas dengan tanganku sendiri, Sungguh tak tersangka anak perempuan secantik bidadari begini dapat mengucapkan kata dua segarang ini. Diam-diam pengsei merasa ngeri, tapi ia pun tidak enak untuk membujuknya, Teringat olehnya dahulu ia sendiri pernah berkata kepada si Nona bahwa selama gunung tetap menghijau jangan khawatir tiada kayu bakar. Arti dari kata-kata itu adalah isyarat bahwa untuk menuntut balas masih cukup waktunya dan tidak perlu terburu dua. Dan sekarang apakah dirinya dapat membujuknya pula? Tentu juga tidak boleh lantaran Tio Tai Peng telah menjadi gurunya, lalu ia menyuruh si Nona jangan menuntut balas kematian ayahnya. Sekonyong dua si Yogi pasang kuping mendengarkan dengan cermat, lalu berkata, Hi, siapa itu yang datang? Begitu kencang dia melarikan kudanya soat pengsei juga sudah mendengar suara kuda lari itu, Katanya dengan tertawa, kita berziarah, dengan sendirinya masih ada orang lain juga ingin berziarah, Soat Toako, kata si Yogi dengan tersenyum manis, Terima kasih atas kedatanganmu yang khusus bersembah yang di makam ayahku ini, Belum habis ucapannya, dari persimpangan jalan sana seorang penunggang kuda tampak membedal kudanya ke arah sini dengan gugup, Begitu melihat si Yogi dari jauh orang muda itu lantas berteriak, Beng sumuai, lekas pulang. Lekas titik dengan gelisah orang itu melarikan kudanya ke depan kuburan terus melompat turun, Dengan napas terengah dua ia berseru pula, Suhu dan Chin. Chin Susiok, mereka titik mereka sudah habis semuanya titik bagaimana persoalannya, Chi Suheng, hendaknya kau bicara pelahan dengan lebih jelas, Tanya si Yogi dengan khawatir. Anak muda ini adalah murid Kei Hiaotian, Dia mengembus napas, lalu bertutur, Pagi-pagi tadi, kira-kira tidak lama setelah Sumowai pergi, Di rumah kedatangan dua orang perempuan, Yang satu berusia agak tua, Seorang lagi mungkin belum ada 20 umurnya, Begitu datang yang muda itu lantas menyatakan hendak berkenalan. Dengan goai hoat kiam hoat keluarga Beng. Kebetulan Chin Susiok datang dan memergoki kejadian itu, Maka Chin Susiok lantas melayani pihak penantang. Siapa tahu, belum titik belum sampai 10 jurus, Chin Susiok lantas dikalahkan si Yogi berkerut kening, Pikirnya, meski Chin Susiok baru 5 tahun belajar pedang dengan kakek, Tapi sudah mendapatkan segenap keahlian kakek, Masa tidak sampai 10 jurus sudah dikalahkan orang, Kemudian suhu juga turun kalangan, Tutur pula anak muda tadi, Tapi titik-tapi beliau juga titik juga tidak sanggup bertahan sampai 10 jurus, Titik-tapi suhu juga kalah si Yogi menegas dengan terkejut. Anak muda itu menganggup dua, Katanya dengan sedih, Chin Susiok masih ada harapan untuk hidup, Tapi suhu telah meninggal karena terluka parah, Selama 5 tahun ini Beng Engkiat telah mengajarkan inti sari guai hoat kiam hoat kepada Kei Hiautian. Latihan selama 5 tahun dengan tekun telah banyak menambahkan kemahiran Kei Hiautian dalam hal ilmu pedang itu sehingga jauh berbeda daripada kepandayanya 5 tahun yang lalu, Siapa tahu dalam 10 jurus ia pun dikalahkan orang, Hal ini benar-benar membuat Beng Si Yogi terkejut, Sebab biarpun ilmu pedangnya sekarang memang lebih banyak memperoleh petunjuk khusus dari kakeknya, Tapi juga tidak selisih banyak dibandingkan kepandayan Kei Hiautian. Setelah berhenti sejenak, Lalu anak muda tadi berkata pula dengan menangis, Suhu sudah meninggal, Tiada orang lagi yang sanggup menghadapi tantangan perempuan muda itu, Terpaksa-terpaksa sucok, Kakek guru, Dipanggil titik. Dan kakek telah mengalahkan perempuan muda itu tanya Si Yogi dengan tegang. Namun anak muda itu menjawab dengan menggeleng kepala. Apa benar begitu? Kakek juga tidak sanggup melawannya jerit Si Yogi, Hampir-hampir ia tidak percaya kepada keterangan anak muda murid Kei Hiautian itu. Sebenarnya sucok dapat mengalahkan perempuan muda itu, Tutur orang itu. Tapi baru bergebrak belasan jurus, Perempuan setengah bayah yang datang bersama perempuan muda itu lantas berteriak menyuruh yang muda mundur, Dia sendiri lantas maju untuk menghadapi sucok. Meski perempuan setengah bayah itu memainkan ilmu pedang yang sama dengan perempuan muda, Bahkan dia cuma bertangan satu, Namun ilmu pedangnya jauh lebih tinggi daripada yang muda. Melihat gelagatnya tidak menguntungkan sucok, Diam-diam kami berunding dan aku disuruh memanggil Sumowai supaya lekas pulang sampai di sini, Hati Beng Xiaogi menjadi cemas dan gelisah seperti dibakar, Cepat ia menceplak ke atas kudanya dan dibedal ke kota secepat terbang. Soat Pengsel lantas menyusulnya dengan kencang. Tidak berapa lama, Soat Pengsel telah ikut Beng Xiaogi sampai di ruangan berlatih keluarga Beng, Terlihat di situ sudah berkurungun anak murid angkatan kedua, Salah seorang melihat pulangnya Beng Xiaogi dan segera berteriak, Itu dia Sumowai sudah pulang di era mai dua semua orang lantas memberi jalan. Tertampaklah tiga sosok tubuh yang bermandi darah bersandar pada tiga buah kursi besar, Seorang di antaranya adalah Beng Engkiat sendiri. Sambil menjerit Xiaogi terus menubruk ke sana. Melihat cucu perempuan satu-duanya sudah pulang, Beng Engkiat sedikit membuka kelopak matanya yang terasa berat itu, Ucapnya dengan lemah, Xiaogi, Kem kembali siang liukiam. Ing titik ingat kakek dan ayahmu sama-sama mati di bawah siang liukiam. Titik siang liukiam dan keluarga Beng kita mempunyai dendam kesumat yang sukar diukur, Kau harus titik harus karena lukanya terlalu parah, Suaranya hampir tak terdengar lagi. Dengan menahan air mati duka, Dengan suara pelahan Xiaogi berkata, Xiaogi tahu, Ya ya, Kakek, Xiaogi pasti akan menuntut balas, Akan kubunuh habis setiap musuh yang bisa memainkan siang liukiam hoat mulut Beng Engkiat setengah terpentang, Seperti mau bicara apa-apa lagi, Tapi napasnya sudah terlalu lemah, Sekali terhembus, Mangkatlah dia. Air mati Xiaogi berderai, Jeritnya melengking, Ya ya, Ya 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 titik tapi Seng kakek tidak bergerak lagi, Seng kakek tak dapat mendengar lagi suaranya. Tidak kepalang sedih Beng Xiaogi, Ia menangis tergerung dua sambil mendekat mayat Seng kakek. Pengseh berdiri di belakang Xiaogi, Ia dapat mendengar semuanya, Ia merasa heran siapakah perempuan bertangan satu yang juga mahir siang liukiam hoat itu. Siapakah dia sebenarnya? Suara tangis Beng Xiaogi masih tergerung hingga mengemar wangan seluas itu, Para anak murid angkatan kedua juga ikut mencucurkan air mata, Hampir soat pengsei juga ikut meneteskan air mata, Ia mengusap matanya. Yang basah dan berusaha menghiburnya, Nona titik Nona Xiaogi, Janganlah engkau terlalu berduka, Engkau masih harus menyelesaikan banyak urusan, Tapi Xiaogi tidak menggubrisnya dan masih terus menangis. Dia benar-benar teramat berduka, Satu-duanya anggota keluarganya yaitu Seng kakek sekarang pun meninggal, Tentu saja dia sangat sedih dan kalau bisa ingin ikut mati saja. Pengsei menghela nafas, Ia tahu membujuk lagi juga tiada gunanya, Dengan muram ia mendekati kursi yang lain, Dilihatnya menelentang orang yang disebut Cinsu Siok itu. Kiranya Cinsu Siok yang dimaksudkan ini bukan lain daripada Xiaoya Yang dulu pernah dilayani soat pengsei, Yaitu Cinsu Huai, Putera kesayangan gubernur militer kota Pak Hia. Sejak pengsei dibawa pergi oleh Tio Taipeng, Setelah Beng Engkiat pulang, Lalu Cinsu Huai datang lagi memohon Agar diterima menjadi murid jago tua itu. Karena Cinsu Huai memang mempunyai perawakan dan bakat yang bagus, Pula Putera Pembesar berkuasa setempat, Terpaksa Beng Engkiat menerimanya. Selama lima tahun ini banyak juga pelajaran yang diperoleh Cinsu Huai, Cuma sayang, Sebelum tamat belajar dia sudah dikalahkan oleh seorang perempuan yang lebih muda daripada dia. Hanya luka Cinsu Huai saja yang tidak begitu gawat, Namun begitu ia pun tak sadarkan diri, Setengah badannya bagian kiri tampak berlepotan darah, Jelas tulang pangkal lengan kirinya tertabas luka. Segera soat pengsei memondong tubuh Cinsu Huai, Ia pun tidak pamit kepada Beng Xiaogi, Hanya berpesan. Sekedarnya kepada salah seorang murid angkatan kedua keluarga Beng, Lalu dibawanya pergi. Di luar soat pengsei menyewa sebuah kereta kuda dan menyuruh kusir lekas membawanya ke rumah gubernur. Letak istana gubernur itu di bagian tengah kota Paksia, gedungnya megah dan halaman luas. Setiba di depan istana, Pengsei memondong Cinsu Huai turun dari kereta. Terharu juga sejenak soat pengsei memandangi gedung megah yang telah ditinggalkan lima tahun lamanya itu. Segera ia melangkah ke pintu gerbang yang bercat merah itu. Dengan sendirinya penjaga tidak kenal dia lagi, Tapi kenal Cinsu Huai yang dipondongnya, Tanpa tanya lebih jelas penjaga itu lantas berlari ke dalam untuk melapor. Sekejap kemudian pintu gerbang lantas terpentang dan berbondong menyongsong keluar serombongan orang perempuan, Yang paling depan adalah seorang nyonya tua bertongkat, Begitu melihat cucu lelakinya yang berada dalam pangkuan soat pengsei seperti orang mati, Segera ia berteriak dan menangis, Oh, anak Huai titik anak Huai cepat pengsei setengah berlutup dan berkata, Tai Hu Jin, nyonya tua, Luka Xiaoya tidak terlalu parah, Lekas mengundang Tabib saja untuk mengobatinya, Mendengar cucunya tidak berbahaya, Cepat si nenek memberi perintah, Cing Ho, Lekas panggil Tabib seorang hamba tua mengiakan dan berlari pergi. Seorang hamba yang muda dan kuat lantas memondong Cing Xiaong Hoai dari pangkuan soat pengsei. Nyonya tua itu mengamat duai soat pengsei sejenak, Lalu bertanya, Siapa si yang terhormat tengkoh cilik ini, Terima. Kasih atas kebaikanmu yang sudi mengantar pulang Xiaong Hoai. Siapakah yang melukai dia pengganas yang melukai Xiaoya itu entah kabur kemana, Aku belum habis soat pengsei bertutur, Salah seorang Xiaoya, puteri, Yang berdiri di samping si nenek yang sejak tadi selalu mengawasi soat pengsei, Mendadak berseru, Hi, kau ini soat pengsei sudah lima tahun soat pengsei menghilang dan sekarang muncul mendadak, Tentu saja para pelayan yang mengitari lo hujin sama terkejut. Kau titik kau benar pengsei tanya nyonya tua itu dengan suara rada gemetar. Tai hujin, hamba memang betul soat pengsei yang pergi selama lima, Tahun itu, jawab pengsei sambil memberi hormat. Nyonya tua itu rada terguncang perasaannya, Katanya, Ketitik kemana saja kah selama ini, Kami mencari kau ubek duaan dan menyangka kau telah diculik orang, Aku menyesal karena tak dapat memenuhi pesan keponakan perempuanku itu, Kiranya ibu soat pengsei adalah keponakan nyonya tua keluarga Chin, Yaitu ibu Chin Siwan, Nenek Chin Siung Hoai. Waktu soat pengsei berumur 10, Ibunya sakit berat dan membawanya mondok di rumah keluarga Chin. Tidak lama setelah berada di sini, Ibu soat pengsei meninggal. Oleh karena soat pengsei adalah anak haram, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Ibunya malu untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa pengsei adalah anak kandungnya, Tapi mengakui pengsei sebagai anak seorang sahabatnya. Sebab itulah setelah ibu pengsei meninggal, Keluarga Chin tidak menganggap pengsei sebagai sanak famili sendiri Dan juga tidak dapat memandangnya sebagai kaum budak, Maka dia disuruh meladeni Chin Siung Hoai sebagai kacung pribadinya. Hanya Chin Lo Hu Jin saja diam-diam mengetahui soat pengsei adalah anak kandung kekonakan perempuan sendiri dari perkawinan tidak resmi, Tapi ia pun tidak enak untuk bicara terus terang, Maka membiarkan anak muda itu menjadi kacung pribadi cucu kesayangannya. Chin Siung Hoai sendiri sejak kecil sudah kehilangan ibu, Yaitu mati pendarahan waktu ibunya melahirkan adik perempuannya, Chin Ya Leng. Chin Lo Hu Jin yang mendidik dan membesarkan Chin Siung Hoai dan Chin Ya Leng. Karena Siung Hoai adalah keturunan lelaki satu-duanya, Dengan sendirinya dia sangat disayang oleh Seng Nenek. Lima tahun yang lalu, setelah Chin Siung Hoai lari pulang dari tempat Beng Eng Kiat, Kemudian diketahui soat pengsei tidak ikut pulang. Esoknya keluarga Chin baru mengirim orang mencari dan menanyai keluarga Beng tentang diri soat pengsei. Tapi waktu itu keluarga Beng lagi sibuk mengurusi kematian Beng si Hian, Supaya tidak tambah repot, maka jawaban Ke Hiao Tian adalah tidak tahu. Setelah dicari Kian kemari tetap tidak ketemu, Terpaksa keluarga Chin menganggap pengsei hilang diculik orang. Kejadian ini pun membuat Chin Lo Hu Jin berduka sampai sekian lamanya. Kini melihat anak muda ini pulang dengan selamat, Bahkan sudah tumbuh tinggi besar begini, Tentu saja nyonya tua ini sangat girang dan menegurnya dengan nada setengah mengomel. Dengan hormat soat pengsei kemudian berkata, Tai Hu Jin, di luar sini angin sangat kencang, silakan masuk saja, Di dalam nanti hamba akan menjelaskan, Dengan dipapah dayangnya Chin Lo Hu Jin lantas masuk ke ruangan dalam, Sudah tentu soat pengsei tidak menceritakan pengalamannya dengan sungguh-sungguh, Melainkan mengarang sekedarnya bagi nyonya tua itu. Waktu pengsei bertutur, Sio Chia yang mengenali soat pengsei tadi, Yaitu Chin Ya Leng selalu menatap pengsei dengan sorot matanya yang bening tajam Seakan dua hendak menembus hati anak muda yang bersuara itu. Belum lagi soat pengsei habis berbohong, Tampak datanglah seorang tabib tua, Chin Lo Hu Jin lantas sibuk menanyai keadaan luka cucunya Sehingga tidak tanya lebih lanjut pengalaman pengsei, Seorang pelayan dipesannya agar mengatur tempat pondokan anak muda itu. Petangnya tergesa dua Chin Chi Wan pulang dari kantornya, Syukur luka Chin Siung Ho Hai tidak berbahaya, Lengan kiri tidak sampai terkutung, Tulang lengan juga tidak remuk, Kalau dirawat sebulan dua bulan tentu akan sembuh. Maka legalah hati Chin Chi Wan, Ia panggil soat pengsei untuk ditanyai kejadian sampai terlukanya Chin Siung Ho Hai. Secara ringkas pengsei bercerita. Karena dia sendiri tidak hadir pada waktu itu, Ia pun tidak terlalu jelas bagaimana terjadinya, Yang diketahuinya adalah Chin Siung Ho Hai bertanding pedang Dan dilukai seorang perempuan muda. Chin Chi Wan tahu pertarungan antara orang kangung Tak dapat dituntut dengan undang-undang negara Andai kata mengirim petugas untuk menangkap si penganas Juga sukar menemukannya. Diam-diam ia bersyukur puteranya tidak sampai terbunuh oleh perempuan muda itu. Kalau gurunya saja yang jagoan itu pun terbunuh, Maka boleh. Dikatakan sangat beruntung jiwa puteranya tidak ikut melayang. Malamnya sehabis makan, Pengsei berjalan-jalan sendirian ke taman bunga di belakang rumah. Waktu makan, dengan cerita bohongnya ia pun memenuhi sekedar pertanyaan Chin Chi Wan Tentang pengalamannya selama menghilang lima tahun. Malam ini bulan sabit tampak menghiasi angkasanan kelam. Pada musim semi ini semuanya serba segar, Soat Pengsei mencium bau bunga yang harum, Semangatnya terangsang, Sambil menyusuri jalan kecil mengitari taman sembilari Merenungkan lagi ilmu pedang yang telah dipelajarinya dengan tekun selama lima tahun ini. Ia terkadang mendongak memandangi bulan di angkasa, Lain saat berkomat kamit sambil menggerakkan kaki dan tangannya, Orang yang tidak tahu bisa mengira dia orang sinting. Selagi lupa daratan, Tiba-tiba didengarnya suara tertawa ngikik orang perempuan. Seketika Soat Pengsei terkejut, Cepat ia berpaling dan siap-siaga sambil membentak, Siapa itu waktu tangkai tertumbuhan tersiah, Muncul seorang Sioccia yang cantik. Legalah hati Pengsei setelah mengenalinya, Ucapnya dengan tertawa, Kiranya Sioccia, Sioccia ini ialah Chin Yak Leng. Katanya, Jika diriku lantas tidak menjadi soal bukan maksudku Asalkan bukan orang luar yang menerobos ke taman ini, Jawab Pengsei. Memangnya dikala berlatih pedang kau khawatir diintip orang ujar Yak Leng Dengan tertawa. Mana-mana ku latih pedang segala jawab Pengsei dengan gugup. Oh, ya, Sioccia, Kepulangan hamba sekali ini antara lain bermaksud Meminta kembali kepada Sioccia buku Siang Jing Pitlok yang pernah Sioccia ambil itu, Siang Jing Pitlok apa? Aku tidak tahu jawab Chin Yak Leng sambil menggeleng. Yaitu buku yang pernah Sioccia ambil ketika bermain ke kamar hamba dulu, Kata Pengsei pula dengan cemas, Kan Sioccia sudah mengakui mengambil buku itu dan tidak mau mengembalikan padaku, Katanya Sioccia akan baka dulu, Setelah melatihnya baru akan dikembalikan padaku. Sekarang urusannya sudah berselang tujuh tahun, Hamba yakin Sioccia sudah berhasil melatih isinya dengan baik, Maka ku harap sudilah Sioccia mengembalikannya padaku, Chin Yak Leng mengerut kening dan berkata, Ai, bicaramu tidak karuan, Pakai Sioccia dan hamba segala. Kau juga bukan kaum budak sungguh-sungguh, Mengapa nadamu berbau budak muka Pengsei menjadi merah? Ucapnya, tapi aku titik melayani kakakmu dan menyebut kakakmu sebagai Siowya, Dengan sendirinya ku panggil engkau sebagai Sioccia, Kalau tidak bagaimana harus ku panggil kau lebih tua dua tahun daripadaku, Boleh kau sebut aku adik Leng saja dan aku pun akan memanggil kau kakak Peng, Nah, kau setuju eh, Mana boleh jadi seru Pengsei sambil menggoyang tangannya, Mana hamba berani, Engkau adalah Sioccia terhormat, Sedangkan aku titik-aku titik, Kau adalah putra bibi Soat, Kan bukan kaum budak dan juga bukan orang luar, Kata Yak Leng. Dar dari mana kau tahu tanya Pengsei dengan hati tergetar, Sesungguhnya nenek juga keterlaluan, Sudah tahu asal usulmu, Mengapa tidak mau mengakui kau sebagai cucu keponakannya, Tapi membiarkan kau menjadi pesuruh kakak, Kata Yak Leng dengan gegetun. Masa tai hujan juga tahu tanya Pengsei. Tentu saja tahu, Kalau nenek tidak tahu, Dari mana pula ku tahu ujar Yak Leng dengan tertawa. Soat Pengsei menjadi sedih, Ucapnya dengan muram, Saya umpama beliau hendak mengakui diriku juga tiada dasarnya, Kira bagaimana nenekmu dapat mengakui diriku sebagai cucu keponakannya? Nenekmu si Soat, Ibuku si Soat dan aku pun si Soat. Bisakah nenekmu mengakui aku sebagai cucu keponakannya? Masa titik-masa kau benar-benar tidak tahu si ayahmu tanya Yak Leng dengan tergagap. Pengsei menggeleng, Jawabnya, Sioccia, Harap engkau jangan menanyai asal usulku, Silakan kembalikan saja buku itu, Lagi dua Sioccia segala, Omel Yak Leng, Baiklah, Terserah Kira bagaimana kau akan memanggil diriku. Tentang buku? Maaf, Siocciamu tidak pernah mengambilnya cepat. Pengsei memberi hormat dan berkata, Sioccia yang baik. Eh, Salah, Adik Leng yang baik, Kembalikanlah bukuku, Nah, Begini baru pantas, Ujar Yak Leng dengan tertawa. Tapi tidak ada aturan seng kakak memberi hormat kepada adik perempuannya. Kakak Peng, Aku mengakui pernah menjuris yang jingpit-kit itu. Sebenarnya waktu itu juga akan ku kembalikan padamu, Tapi kau pun setuju setelah berhasil ku latih isinya baru akan ku kembalikan. Sayang sekarang belum berhasil ku latihnya, Maka harap ditunda lagi beberapa tahun. Sudah tentu pengsei Tau Si Nona sengaja mempersulit, Kembali ia memberi hormat dan berucap, Adik Leng yang baik, Kitab itu bukan milikku sendiri. Waktu ibuku akan meninggal, Beliau meninggalkan pesan agar ku kembalikan buku itu kepada pemiliknya. Bila mana aku berusia 20, Sekarang aku tepat berumur 20, Pesan ibuku itu harus kulaksanakan. Maka aku mohon dengan sangat, Janganlah engkau mempersulit kakak Peng, Tidak mungkin kau belum melatihnya, Harap kembalikan saja padaku, CK, CK, Kasihan. Rasanya aku menjadi rikuh kalau tidak ku kembalikan, Ucap Chin Ya Leng sambil berkecek 2, Cuma aku memang tidak melatih isi kitab itu, Bila ku kembalikan begitu saja rasanya tidak rela. Bagaimana kalau kita main tukar barang saja tukar barang, Bagaimana tanya pengsei dengan terkejut. Adik Leng yang baik, Memangnya apa yang kau kehendaki dariku, Ia pikir waktu ibu meninggal hanya meninggalkan satu jilid siangjing pitlok dan satu biji mutiara pituncu, Dia minta tukar barang lain, Jangan-jangan yang diincar adalah mutiara ku ini. Apalagi anak perempuan pada umumnya tentu suka pada batu permata, Tanpa terasa ia lantas merabai tempat menyimpanan mutiara mestika itu, Seakan dua khuatir mendadak mutiara itu akan direbut oleh Chin Ya Leng. Sudah tentu si Nona dapat merasakan gerak-gerik pengsei itu, Ia tertawa ngikik, Katanya, Kau ini, Sejak kecil. Sudah ku perhatikan dirimu, Barang apa yang kau miliki akulah yang paling tahu. Apakah kau khuatir ku minta tukar dengan mutiaramu yang berwarna merah itu, Soat pengsei tidak sempat pikirkan bagaimana si Nona bisa mengetahui dirinya memiliki sebiji mutiara yang selalu tersimpan dalam bajunya, Maka ia hanya menggeleng dan menjawab, Jika mutiara ini yang ingin kau tukar, Maka jelas tidak boleh jadi. Mutiara ini adalah satu-duanya benda tinggalan ibuku, Jangan pelit, Memangnya kau kira aku mengincar mutiaramu, Kata Yak Leng dengan tertawa. Padahal aku pun tidak suka mutiara, Jika suka sudah ku curi sejak dulu, Mana bisa kau curi, Ucap pengsei tidak percaya. Kitab itu memang selalu ku taruh di kamar sehingga tak dapat ku jaga, Tapi mutiara ini selalu ku bawa, Kaya bagaimana kau akan mencurinya apanya yang sulit tujar Yak Leng. Suatu hari pernah ku intip kau mandi sampai di sini cepat ia berhenti. Urusan pribadi ini mana boleh diceritakannya. Meski waktu itu usianya masih kecil, Tapi anak perempuan mengintip anak lelaki mandi, Betapapun hal ini bukan perbuatan yang terhormat. Apalagi sekarang sudah besar, Kalau diceritakan kan terasa malu. Ah, kiranya kau mencuri pada waktu kemandi, Wah, berbahaya. Untung bajuku jarang ku tinggalkan di luar kamar mandi. Kalau tidak, demi melihat mutiara ini sangat menarik, Tentu sudah kau ambil, Diam-diam Yak Leng bersyukur anak muda itu tidak menyinggung persoalan mengintip orang mandi, Sikap kikuknya menjadi tenang kembali, Dengan tertawainya. Berkata pula, Tapi pernah dua kali ku ambil, Tapi aku tidak tertarik, Maka ku taruh kembali pada tempat semula. Padahal kalau aku menaksirnya, Tentu sudah lama ku ambil dan ku sembunyikan, Tapi tetap berbahaya juga, Ujar Pengsei. Bila bajuku selalu ku tanggalkan di luar kamar mandi, Mungkin satu dua kali kau ambil mutiara itu dan merasa tidak tertarik, Namun pada akhirnya bisa jadi kau akan tertarik, Lalu mengambilnya dan takkan dikembalikan padaku untuk selamanya, Huh, kau kira aku ini orang serakah? Kalau ambil barang orang lain lantas tidak mau mengembalikannya Omel Yak Leng. Oh, tentu kau kembalikan, Tentu, seperti sekarang juga akan kau kembalikan siang jingpik lo itu kepadaku, Ujar Pengsei dengan tertawa. Tidak, kalau tidak ditukar barang dengan barang, Takanku kembalikan, Kata Yak Leng. Adik Leng yang baik, Barang apa yang ingin kau tukar, Asalkan bukan mutiara merah ini, Apapun ku berikan, Kata Pengsei dengan setengah memohon. Yak Leng menjadi girang, Segera ia menegas, Apa betul tentu saja betul, Jawab Pengsei tanpa ragu. Ia pikir dirinya toh tidak mempunyai barang lain lagi yang dapat ditukarkan. Dengan tertawa senang cin Yak Leng lantas berkata, Sebelum ku latih isi kitab pusaka itu, Sungguh aku tidak rela mengembalikannya kepadamu, Asalkan kau tukar dengan mengajarkan ilmu silat lain padaku, Maka akanku kembalikan kitabmu itu. Pengsei terkejut, Ucapnya, Ganti dengan ilmu silat lain. Dari-dari mana ku punya ilmu silat lain segala, Dalam kitab siang jingpik lo itu terisi macam-macam kungfu, Baik Leng Kang, Ciyang Hoat dan Neng Gi, Semuanya tertulis lengkap. Memangnya ilmu silat apa yang kau harapkan dariku memang betul, Sudah ku baca kitab siang jingpik lo itu, Di situ memang tercatat lengkap pelajaran kungfu sebagaimana kau sebut tadi, Kalau mau melatihnya memang sangat mudah, Cuma sayang, Di situ tiada terdapat pelajaran kungfu bersenjata, Sedangkan mengenai senjata, Pedang adalah pangkalnya segala macam senjata, Kalau mau belajar tentu ku pilih ilmu pedang, Makanya makin tegang pengsei mengikuti ucapan si nona hingga akhirnya dia seperti mau menangis, Katanya, A.I., Adik Leng yang baik, Kau pun tahu ilmu silatku ku pelajari dari kitab siang jingpik lo itu, Masa kau anggap aku ini ahli pedang? Kau sendiri bilang di dalam kitab itu tiada terdapat pelajaran ilmu men pedang, Aku-aku pun tidak pernah belajar ilmu pedang lain, Titik ia kuatir si nona yang bandel dan cahil itu akan merecokinya lagi, Sedangkan ilmu pedangnya dengan tegas telah diperingatkan oleh Tio Taipeng bahwa selain puterannya sendiri, Biarpun murid juga tak boleh diajari, apalagi orang luar. Bila larangan ini dilanggar dan ketahuan, maka tiada ampun lagi. Sebab itulah dia tetap menyangkal pernah belajar ilmu pedang. Chin Ya Leng menatap pengsei tajam-tajam, Biji matanya yang bening terang itu seakan dua sedang berkata, Hektometer, di depanku juga kau berdusta. Pengsei menelan air liur sekedar menenangkan perasaan tegang orang yang suka bohong. Lalu berkata pula, terhadap ilmu yang tercantum dalam kitab siang jing tiplok itu memang cukup banyak pengetahuanku. Begini saja, akan kuajari kau kufu yang terdapat di dalam kitab itu, Setuju tapi Chin Ya Leng menengadah dan menggeleng, Jawabnya, untuk ini, kitab itu kan berada padaku, kalau mau dapat ku latih sendiri. Ku kira besok bolehlah kita mulai berlatih, tujuh tahun saja cukup. Nah, kakak Peng, tujuh tahun lagi pasti akan ku kembalikan siang jing tiplok itu akan titik akan tetapi pengsei menjadi gugup. Tidak ada tetapi segala, ujar ya kleng sambil menarik muka. Jika ingin ambil kembali kitab itu sekarang, boleh, asalkan ditukar seperti permintaanku tadi. Ini sudah menjadi keputusan nona, tidak ada tawar-menawar, melihat kenakalan si nona yang sukar diajak berdama itu, pengsei menjadi kelabakan, serunya, Tapi aku benar-benar tidak paham ilmu pedang apa-apa, ya kleng tertawa, tanyanya, jika begitu, coba jawab, Untuk apa kau membawa dua bilah pedang yang tajam luar biasa dan titik dari mana kau tahu jawab pengsei dengan tercengang. Biasa, entah mengapa aku memang suka memperhatikan dirimu secara diam-diam, Lebih dua setelah berpisah selama lima tahun, hampir sudah asing terhadap dirimu, Maka aku harus mempelajari betapa banyak perubahan dirimu selama lima tahun ini. Tadi, waktu kau bersantap bersama ayah, diam-diam ku gerayangi rangsal. Yang kau bawa, ingin ku cari sesuatu yang sekiranya menarik bagiku ai, Mengapakah selalu suka menggeledah barangku di luar tauku, kata pengsei sambil menggeleng, Untung kau titik tidak perlu dijelaskan lagi bahwa lanjutannya dia pasti akan bilang, Untung kau bukan istriku, jika punya istri seperti kau, maka kunyamlah soat pengsei, Kan sudah ku katakan, sudah kebiasaan, kata yak leng pula, kebiasaan sejak kecil itu memang sukar berubah. Namun begitu aku pun sangat memahami dirimu, misalnya kau suka menaruh barangmu di mana, Kira bagaimana kau melipat pakaianmu, semua itu aku pun tahu dengan jelas. Apabila hal dua seperti itu ada perubahan luar biasa, itu menandakan pikiranmu tidak penteram. Juga lantaran terbiasa ku perhatikan setiap gerak-gerikmu serta tutur kata menu, Maka segera pula ku dapat mengetahui kesalahan apa yang kau lakukan atau sedang berdusa titik diam-diam pengsei terperanjat, Pikirnya, wah, jadinya kau ini orang macam apa? Padahal biarpun ibu soat pengsei sendiri juga belum tentu lebih memahami pribadinya daripada cin yak leng. Dan baru tadi, kulihat sifatmu hampir tiada perubahan sama sekali, baik melipat pakaian, bicara, gerak-gerikmu, Semuanya serupa dulu kau pada lima tahun yang lalu dan kau pada saat sekarang, Bedanya cuma tubuhmu bertambah tinggi besar dan membuatku pangling, selain itu boleh dikatakan tiada bedanya. Tadi kau telah berdusa dua hal, betul tidak? Tidak perlu kau menyangkal, soalnya aku sudah teramat memahami dirimu. Dustamu yang pertama adalah karanganmu mengenai pengalaman selama lima tahun menghilang itu. Dusta yang kedua, kau membohongi. Aku bahwa kau tidak mahir ilmu pedang, padahal menurut pandanganku serta perkiraanku, Selama lima tahun ini tentu kau bersembunyi di suatu tempat dan belajar ilmu pedang yang mahaliai dengan seorang kosen. Kau ingin bukti bukan? Sederhana sekali. Kalau kau tidak belajar ilmu pedang kelas tinggi dengan orang kosen, Tentu kau takkan komat kamit dan bergerak dua sendirian waktu berjalan dua di taman tadi. Ini membuktikankah selama lima tahun ini tidak pernah lalai menyelami intisari ilmu pedang yang tinggi itu di mana dan kapampun juga, Karena rahasianya telah dipecahkan orang dengan tepat dan jelas, Apapula yang dapat dikatakan Soat Tengsei. Terpaksa ia menyerah dan berkata, Ya, memang, semuanya persis apa yang kau katakan, Nah, setelah kubongkar dustamu, syarat tukar-menukar tadi kau terima tidak tanya Yak Leng dengan tertawa. Tidak jawab Pengsei sambil menggeleng. Sekali ini si Nona tidak dapat memahami lagi jalan pikiran Soat Pengsei. Jawaban anak muda yang tegas dan ketus itu telah melukai harga diri si Nona. Maka senjata kaum wanita yang utama lantas muncul, Yaitu air mata, meneteslah air mata Cinyak Leng. Sejak kecil Pengsei paling takut bila Yak Leng menangis. Sekarang meski si Nona tidak mengeluarkan suara tangisan, Tapi air matanya yang tak bersuara itu terlebih liai daripada tangis yang berwujud. Sekarang ia menjadi kelembahkan. Untuk menerima permintaan si Nona tidak mungkin. Jika berkeras menolak, rasanya tidak tega. Dalam keadaan serba susah ini, sungguh dia berharap akan datang penolong yang dapat menghindarkan dia dari kesulitan ini. Baru timbul pikiran ini, Tian telah memenuhi harapannya. Mendadak terdengar bentakan keras seorang, budak busuk, Akhirnya ku temukan juga kau mendengar suara bentakan yang mirip benda pecah itu, Seketika pucat wajah Cinyak Leng. Cepat ia mengusap air matu dan bersembunyi ke belakang soat pengsei sambil berkata dengan gemetar, Kak titik kakak peng, kau titik kau harus menolong diriku. Titik segera pengsei membusungkan dada dan berseru ke arah datangnya bentakan tadi, Siapa itu? Silakan keluar untuk bicara siapa lagi, Kaketmu jawab si suara seperti benda pecah itu. Baru lenyap suaranya, seperti badan halus saja tahu-tahu segulung benda putih muncul di depan pengsei. Inilah seorang kakek buntak berjenggot putih panjang, Berjubah selaman huruf hok, rejeki, di depan dada, Pakai kopiah batok semangka, Melihat potongan tubuhnya lebih mirip hartawan kampungan. Akan tetapi mukanya yang bersungut itu sama sekali tiada tanda-tanda dari yang seorang hartawan, Hanya air mukanya yang bersungut dan menakutkan inilah masih membuat orang berpikir dua kalau berhadapan dengan dia, Kalau tidak, anak kecil saja berani menggodanya. Pada waktu pengsei hendak berpisah dengan Tio Taipeng, Oleh gurunya itu telah diceritakan beberapa gembong iblis yang disegani di dunia kangung serta bentuk tubuhnya yang khas. Dan kakek buntak sekarang ini paling gampang dikenalinya, Segera ia memberi hormat dan menyapa, Eh, kiranya pang bongki, pang loyacu. Eh, HM, cucu yang baik, kenal juga kau kepada kakekmu, Ujar pang BNGki sambil bergehem. Pengsei tidak marah meski orang menarik keuntungan atas dirinya dengan kata-kata, Yaitu menganggap dirinya sebagai kakek pengsei. Ia pikir, usiamu memang jauh lebih tua, Jika kau menjadi kakekku juga sepadan. Maka ia bertanya pula, Pang loyacu ada keperluan apa berkunjung ke sini? Sorot meta pang bongki yang tajam itu menyapu muka cin yak leng yang sedang mengintip dari belakang pengsei itu, Lalu katanya dengan terkekeh dua, He he, budak busuk, apa gunanya kau sembunyi di belakang seorang lelaki merasa ada sandaran, Meski belum jelas sandarannya itu mampu membelanya atau tidak, Dengan nakal yak leng lantas mencibir kepada kakek buntah itu dan menjawab, Bola semangka, mulutmu hendaklah sisi bersih sedikit, Kau tahu siapa dia? Dia ini kakakku, alangkah mesranya dan menyebut kakakku sehingga pengsei merasa srek di dalam hati. Dalam keadaan demikian, Biarpun persoalan ini bakal mencabut nyawanya juga dia tidak peduli. Pada umumnya manusia suka sirik bila ciri lahiriahnya diperolokan. Sekarang cin yak leng menyebut si kakek buntah yang tubuhnya memang gemuk bundar dan cebol itu sebagai bola semangka, Tentu saja alis pang bongki lantas berjengkit, dengan murka ia mendamrat, Budak busuk, kau berani kurang ajar padaku? Akan ku robek tubuhmu menjadi dua keting habis berkata segera ia hendak mencengkeram nona itu. Sudah tentu pengsei tidak tinggal diam, cepat ia menangkis, katanya dengan tertawa, Sabar pang loyacu, ada urusan apa boleh bicara saja baik-baik, Sekali gebrak saja bagi kau mahli akan segera mengetahui pihak lawan berisi atau tidak. Maka pang bongki lantas menarik kembali tangannya dan menyurut mundur ke tempatnya semula, Ia pandang soat pengsei dan berpikir, Tampaknya bocah ini jauh lebih lihai daripada adik perempuannya, Tapi ia lantas menjengek, Cucu yang baik, jika kau tahu nama kebesaran kakakmu ini, Tentunya kau pun tahu nama julukanku di dunia kangong, Agar sesuatunya dapat diselesaikan dengan damai, Soat pengsei menjawab dengan tertawa, Usia adik perempuanku masih muda dan tak tahu urusan sehingga membuat marah engkau, Untuk itu ku harap kemurahan hatimu agar sudi mengampuni dia sekali ini, Mengampuni dia sekali ini teriak pang bongki. Hektometer, tidak boleh jadi. Kakek berjuluk kinkinkai kau, Satu katipun dipersoalkan, Artinya satu peser saja dihitung. Melulus sebutannya padaku yang kurang ajar itu sudah cukup menghukum mati dia, Apalagi dia telah membuntungi tangan muridku, Yak Leng lantas menjengek, Siapa suruh muridmu itu berkelakuan jahat dan tangannya berani sembarangan menggerayang. Hektometer, dasar setali tiga uang, Guru yang tak karuan tentu mengeluarkan murid yang tidak genah. Si cebol tidak nanti melahirkan anak jangkung rupanya murid pang bongki juga seorang pendek. Padahal dia paling benci jika orang menyinggung tentang kecebolannya, Karuan ia lantas berteriak dan hendak mencengkeram si nona pula. Cepat pengse mencegah lagi dan berkata, Nanti dulu, Pang Oya Cu, bolehkah ku tanyai sebentar adik perempuanku Hektometer, Cucu lelaki memang berbeda daripada adik perempuannya, Jengek pang bongki. Mengingat sikapmu yang sopan santun ini, Biarlah ku beri kesempatan hidup padanya sebentar lagi. Segera pengse menarik Chin Yak Leng ke samping, Lalu bertanya dengan suara tertahan, Adik Leng, Sesungguhnya apa yang terjadi untuk apa bertanya seru Yak Leng? Pendek kata, Tangan muridnya itu memang pantas ditabas, Adik Leng, Ucap pengse dengan tertawa, Kabarnya murid pang bongki itu juga orang jahat, Seorang bandit yang biasa malang melintang di dunia kangong, Ilmu silatnya juga tidak lemah, Bahwa kau dapat menguntungi tangannya, Sungguh kejadian tidak sederhana, Muka Yak Leng menjadi merah, Katanya dengan tergagap, Ah, itu-itu pun kebetulan saja, Tian Yang memberkati diriku sehingga berhasil menabas buntung tangannya, Sama dengan sebab apa sehingga Chin Yak Leng membuntungi tangan murid pang bongki itu sama dengan dari mana puteri, Gubernur, Militer, Ini, Belajar kungfunya? Sama dengan siapakah kedua perempuan yang membunuh Beng Eng Kiat dan kedua muridnya? Ah, Kenapa adik Leng rendah hati, Ujar pengse, Sekarang kedudukan kita sama satu-satu, Aku berdusta, Kau pun telah berdusta, Aku-aku berdusta apa? Tanya Yak Leng dengan melengat. Kau membohongi aku, Katanya tidak pernah melatih ilmu yang tercantum di dalam siang jing piplok itu, Hal ini tidak betul, Bukan kata pengse dengan tertawa. Terpaksa Yak Leng menunduk dan tak dapat menjawab, Ucapnya kemudian, Kau mau membantu aku tidak sudah tentu ku bantu kau, Biarpun kepala akan dipenggal juga takkan ku biarkan kakek itu mengganggu seujung rambutmu, Jawab pengse tegas, Cuma, Kau harus menceritakan duduknya perkara agar aku dapat bicara dengan orang tua itu, Jika dia tetap tak dapat diajak bicara secara baik-baik, Nah, Baru pakai kepalan, Yak Leng melirik pengse sekejap sambil menunduk, Katanya dengan lirih, Baiklah, Takkan ku bohongi kau lagi. Sejak tahun yang lalu sudah berhasil kulatih ilmu yang tercantum di dalam kitab pusaka pinjaman itu. Demi mencari dirimu, Diluar tahu orang rumah aku keluar dengan menyamar sebagai suseng pelancongan, Yang benar aku ingin menyelidiki jejakmu, Pelahan pengse memegangi tangan Yak Leng dan si Nona ternyata diam dua saja dan melanjutkan ceritanya, Hampir setahun ku cari engkau dan tidak memperoleh kabar apapun. Tapi pada akhir tahun yang lalu kepergok murid Pang Bong Ki, Muridnya itu adalah seorang bandit besar, Bahkan juga titik juga penjahat cabul, Entah kira bagaimana penyamaranku dapat diketahuinya, Dia pura-pura bersahabat denganku, Aku pun tidak tahu bahwa dia sesungguhnya dia orang jahat, Malahan ingin ku tanyai dia kabar berita dirimu, Kulihat sikapnya sangat sopan, Maka lantas seperjalanan dengan dia, Dia mengira aku mudah ditaklukan, Maka cuma beberapa hari saja kedoknya lantas terbuka, Suatu malam, Diam dua dia menyusup ke kamarku, Disitulah ku kerjai dia, Baru saja tangannya terjulur kebalik ke lambu, Segera ku tabas sampai di sini, Ceritanya dia merandek sejenak, Mungkin hawa panas yang terpancar dari tangan pengsei membuatnya tidak tahan, Ia meronta dan melepaskan pegangan anak muda itu, Hal ini tidak diperhatikan oleh pengsei, Dengan muka merah yang keleng lantas menyambung, Sesudah itu barulah bangsa cabul itu mengetahui aku pun memiliki kungfu, Cepat dia kabur, Habis itu aku pun tidak menaruh perhatian atas kejadian itu dan melanjutkan pencarianku padamu, Tapi hari ketiga aku telah disusul oleh bangsa tua sipang itu, Jelas aku bukan tandingan tua bangka itu, Syukur Tian melindungi diriku dan aku berhasil lolos, Maka terjadilah lari dan kejar, Akhirnya ku lari pulang ke rumah, Ku kira urusan akan selesai, Siapa tahu pengsei mengangguk, Katanya, Pang Bong Ki itu seorang tokoh kangung, Kawakan terkenal pula satu peser pun diusut, Setelah kau tabas kutung tangan muridnya, Sekalipun lo lari ke ujung langit juga dia sanggup menemukan kau, Sekarang persoalannya sudah jelas, Kita di pihak yang benar, Biarlah ku bicara secara baik, Baik dengan dia, Tapi untuk menjaga segala kemungkinan, Harap kau ambilkan kedua pedangku itu, Tanpa pedang jelas aku bukan tandingan kakek itu, Kau, kau harus hati-hati, Pesan yak leng, Jangan khawatir, Tanggung tidak menjadi soal, Jawab pengsei dengan tertawa, Lalu ia memutar tubuh mendekati Pang Bong Ki, Hayo, Budak liar, Jangan lari segera, Pang Bong Ki berteriak demi melihat cin yak leng melangkah ke dalam rumah, Pengsei lantas menghadang di depan si kakek, Katanya, Pengloyacu, Marilah kita bicara menurut aturan, Diam-diam Pang Bong Ki berpikir, Di sini adalah rumahnya, Andaikan budak itu bisa kabur, Masa rumahnya bisa berpindah pula, Maka tanpa kuatir ia lantas menjawab, Bicara aturan apapang loyacu seorang tua yang terhormat dan disegani titik, Sampai di sini pengsei sengaja merandek, Kalau terhormat dan disegani, Lalu ada apa Pang Bong Ki menegas, Ia pikir anak muda ini pintar juga menjilat pantat, Tapi apa gunanya kau menjilat? Maka terdengar pengsei telah menyambung, Tapi nama muridmu sudahlah, Tidak perlu kau teruskan, Kutahu maksudmu, Potong Pang Bong Ki, Tindak tanduk muridku itu memang tidak dapat dipuji, Tapi juga bukan sesuatu soal yang perlu direcoki, Dahulu, ketika gurunya masih muda, Tindak tanduk gurunya juga tidak banyak berbeda daripada dia, Hektometer, Jika begitu, Tampaknya memang tidak salah pepatah yang mengatakan tikus tidak melahirkan kucing, Kalau gurunya begitu, Masakah muridnya bisa lain ejek pengsei? Anehnya Pang Bong Ki tidak menjadi marah, Juga tak malu, Ia hanya berdehem lalu berkata, Ada perbedaan sedikit, Betapapun murid tidak dapat lebih unggul daripada sang guru, Dia kurang becus sehingga tangannya ditabas budak itu, Dia malah belum kapok dan memohon padaku agar menangkap si budak untuk dijodohkan kepadanya, Sebenarnya, Betapapun juga budak itu akan ku robek menjadi dua keping, Tapi mengingat dirimu, Ku beri kelonggaran padanya, Bolehkah suruh adikmu membuntungi sebelah tangannya sendiri, Lalu ikut pergi bersamaku dan jiwanya dapat ku ampuni, Melihat orang tak dapat diajak bicara menurut aturan, Pengsei lantas menggeleng dan berkata, Tidak, Hal ini tidak mungkin terjadi, Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak mungkin, Ujar Pang Bong Ki, Eh, itu dia, Si budak liar itu sudah datang lagi, Kebetulan betul, Chin Yak Leng sudah muncul pula dengan membawa dua pedang bersarung hitam dan bergaran hitam, Untayan benang mainan pada garan pedang itu pun berwarna hitam, Pengsei menerima kedua pedang, Yang satu disandangnya di punggung, Yang lain dipegang dengan tangan kiri, Pang Bong Ki tidak mengganggu selama Pengsei menyandang pedang dan menghunus pedang yang lain pula, Habis itu barulah ia menegur dengan tertawa, Eh, kau ingin main senjata denganku betul, Jawab Pengsei, Hahaha Pang Bong Ki bergelak tertawa, Tak tersangka, Baru bertambah memegang dua pedang, Sikapmu lantas garang, Baiklah, Bagaimana kalau kita pakai taruhan, Taruhan apa? Aku ikut sekonyong dua sesosok bayangan orang melayang tiba, Datangnya hampir berbareng dengan terdengarnya suara, Pang Bong Ki memandang pendatang itu, Lalu berkata, Kualaute, Angin apa yang meniup kau kesini kiranya orang itu juga seorang kakek, Cuma tubuhnya tinggi kurus, Boleh dikatakan tinggal kulit membalut tulang, Tubuhnya sudah cukup jangkung, Tapi memakai lagi topi yang berujung tinggi, Berjenggot panjang seperti jenggot kambing, Saking tinggi dan kurusnya, Angin meniup saja rasanya dapat menerbangkan dia, Diam-diam Pengsei terkejut, Pikirnya, Mengapa datang pula iblis ini ia menoleh, Dengan sorot matanya ia ingin bertanya kepada Yak Leng, Apakah kenal pendatang ini, Tapi si Nona menggeleng sebagai tanda tidak tahu, Angin apa? Serupa kau demikian jawab si kakek kurus, Kenapa? Muridmu itu titik muridku telah dirusak oleh budak ini, Selah si kakek kurus sebelum lanjut ucapan Pang Bong Ki, Lalu ia melotot Ticin Yak Leng dengan sorot metu yang benci, Segera Yak Leng berteriak, Hih, jangankah sembarangan memfitnah orang? Siapa muridmu, Hakikatnya nonamu tidak kenal? Kau tidak kenal si kakek kurus menegas? Coba jawab, Sebulan yang lalu, Pernahkah kau membutakan metu seseorang Ah Yak Leng berseru kaget? Tak perlu ditanya lagi, Jelas buah karyanya. Jelas buah karyanya.